Salah satu kekurangan kita sebagai warga Indonesia tidak bersatu, satu kekurangan kita. Ini sebenarnya bisa direda, makanya kalau saya jadi presiden itu, itu kok pisau, ada kustik ya kan, DJ, gitu, jangan kaku kali. Teman-teman, momen era tahun politik saat ini sangat-sangat menyibukkan mata telinga kita. Di TV, sosial media, semua orang berbicara tentang politik, berbicara tentang gagasan, berbicara tentang siapa yang akan menjadi pemimpin di 2024. Terutama siapa yang akan memimpin negeri ini sebagai seorang presiden tahun 2024-2029. Gagasan-gagasan, janji-janji politik, itu sudah kita saksikan di media. Teman kita, Bang Aidul Fitri, cita-cita beliau juga sebagai seorang presiden. Tapi menjadi presiden di periode yang mana, kita juga tidak tahu. Diusung oleh partai mana, beliau juga belum tahu. Itu kan sebuah wacana jangka panjang. Ya, mudah-mudahan saja memang beliau ini nanti menjadi pemimpin. Bagi Bang Aidul, setelah menyaksikan gagasan-gagasan presiden, gagasan politisi, apakah niat sebagai seorang pemimpin itu selalu ada dan selalu berkobat? Dan jika diamanahkan menjadi seorang pemimpin, dimanapun saja berada nanti, apa yang ingin Bang Aidul persembahkan bagi negeri ini? Baik, terima kasih kepada Bang Ryo yang telah memberikan statement kepada kita. Saya dari kecil, dari bayi, sudah diberikan sebuah motivasi untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi setelah diazanin itu dibisikin jadi presiden, nak gitu ya? Pemimpin. Belum tahu pemimpin apa yang dimaksud pada waktu itu. Tapi dibisikkan. Dibisikkan. Nak, nanti kalau kamu besar, jadilah seorang pemimpin yang amanah. Setelah berkembang-berkembang sampai saat ini, saya masih berpikir. Banyak yang saya pikirkan tentang hal itu. Salah satunya? Salah satunya mulai dari memimpin rumah tangga, kemudian sudah mulai merambat ke arah memimpin negeri ini. Bisa jadi dibilang, tepuk tangan dong. Presiden Republik Indonesia. Dan wacana itu sudah diagendakan. Nah, ini dia. Tinggal kita, masyarakat, menunggu momen yang pas. Insya Allah akan diumumkan. Secepat mungkin. Sebagai calon presiden? Calon presiden dalam waktu yang belum bisa saya sampaikan pada saat ini. Ini masih rahasia ya? Rahasia. Rahasia juga belum tahu nih? Di negara mana pun juga belum tahu. Di negara mana pun belum tahu. Karena cita-cita saya memang tadi saya sebutkan itu, sudah dibisikkan dari kecil menjadi seorang pemimpin. Tentunya pemimpin presiden RI ini yang saat ini menjadi PR saya, untuk bisa naik di tahun yang akan datang. Ada pun wacana atau penggagasan yang akan saya berikan kepada negeri ini. Salah satunya adalah memberikan kemewahan. Kemewahan? Kemewahan? Kepada diri sendiri, tetangga, orang-orang dekat. Nepotisme itu namanya? Ya. Pakir miskin. Oh, ada pakir miskinnya juga. Janda. Tapi bagi miskin yang itu tetangganya? Janda. 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 Kenapa jandanya tiga kali? Karena ibu. Karena Rasulullah pernah ditanya, kepada siapa saya berbakti? Ibu. Ibu. Pada siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Tiga. Itu perempuan, perempuan janda. Janda. Dan itu yang membuat Bang Aidul bersemangat sekali untuk menjadi pemimpin. Salah satunya ada. Ada. Nah, kekuatan saya untuk menjadi seorang presiden. Niat ini kan kita, yang penting niat baik dulu. Niat baik, wacana yang baik. Kita tidak tahu. Karena pemimpin-pemimpin sebelumnya, presiden-presiden sebelumnya, mereka juga tidak tahu bahwasannya mereka duduk di kursi itu. Sama halnya seperti presiden kita sebelumnya. Tapi yang ada paradennya? Dengan latar belakang yang katanya seorang pengusaha mebel ya. Mebel. Apalagi kita yang masih muda sudah memikirkan tentang pemimpin RI 1. Kemudian yang perlu diperhatikan, dalam menjadi calon orang nomor 1, kekuatan fisik. Kenapa alasan? Karena fisik kita dibutuhkan, mengatur jumlah penduduk yang ratusan juta ini, tidak gampang. Presiden BJHB itu hanya tirut bisa 2-3 jam dalam satu hari. Ada datanya? Ada. Di Wikipedia. Di Wikipedia ya. Karena memang banyak hal yang harus dipikirkan tentang bangsa ini. Jadi bang Aydul siap mengambil resiko itu? Insya Allah siap. Siap kita mengambil resiko itu. Karena poin penting yang paling kita ketahui adalah itu tadi, fisik. Presiden kalau banyak tidur hancur negeri ini. Banyak tidur, banyak makan itu nggak boleh ya? Nggak bisa. Walaupun dia berkuasa, makanya kalau kita teliti seorang raja, presiden, itu setiap saat, dalam satu hari bisa berkunjung kemana-mana itu, bukan hal yang gampang. Jangankan seorang presiden, ulama saja, kalau sudah terkenal, itu tidurnya sedikit sekali. Itu yang harus kita siapkan. Dari umur yang belum di atas 20 ini, gagasan untuk menjadi seorang presiden itu sudah disiapkan dari sekarang? Ya, fisik dulu. Fisik juga. Karena Alpati dalam memenangkan Konstantinopel, beliau, kita lihat ekspektasinya, realitanya, beliau memberikan sebuah strategi di malam hari. Sepertiga malam penting. Sepertiga malam. Tidurnya, kita tidur. Jadi kalau kita ingin berjuang, ingin menang, kita nggak boleh banyak tidur. Banyak menggali wawasan. Jangan menjadi kaum rebahan. Iya. Jangan menjadi kaum rebahan. Itu yang perlu di tekankan kepada anak-anak zaman sekarang. Pemuda-pemuda sekarang. Pemimpin-pemimpin sekarang. Saya tidak percaya kalau pemimpin itu berbicara tentang gagasan. Tapi dalam hal istirahat saja, dia masih banyak makan waktu. Kapan negeri ini akan dipikirkan dia? Kita ini memang keunggulan kita dengan setan. Manusia itu diberikan waktu istirahat. Kalau setan nggak pernah dikasih istirahat. Oke, siap. Oke. Ini sudah melebar dari konsep kepemimpinan tadi. Balik lagi kita ke laptopnya. Sekarang kan ada tiga calon pemimpin untuk negeri ini. Mungkin mereka mendapat tiket lebih dahulu daripada Bang Aidul. Karena mereka mungkin dekat dengan partai politik dan lainnya. Sehingga Bang Aidul belum mendapatkan kesempatan itu. Untuk periode yang akan datang, dari tiga calon pemimpin ini, apa yang bisa Bang Aidul berikan statement tentang gagasan-gagasan mereka? Kalau saya lihat dari tiga calon presiden yang saat ini, dari pergerakan yang masuk, kalau saya lihat semua masuk. Untuk saat ini. Kenapa? Karena saat ini mereka menampakkan kualitas mereka. saat ini. Sama halnya seperti kita ketika diberikan asumsi oleh guru. Anak-anak, besok kita ujian. Tentu kita mempersiapkan. Jadi gagasan-gagasan yang dibawa ke atas panggung adalah sesuatu yang sudah dipersiapkan? Sudah dipersiapkan. Di konsep? Sudah di konsep. Bagaimana masyarakat mau menilai? Dan siapa saja sebenarnya bisa bicara seperti itu? Bisa seperti itu. Kita saja dipundang seperti itu, kita bisa. Karena itu sudah berbicara tentang apa yang dikonsep. Apalagi yang bergelar S1, S2. Jangankan S2, S1 saja bisa berbicara depan hukum. Hanya bermodal bagaimana kita membantah-bantah hukum-hukum di situ. Tapi realitanya. Bang Aidil anggap ini adalah teknik pengolahan kata berbicara saja? Betul. Coba kita lihat dalam statement mereka semua. Pengolahan kata semua. Tidak ada yang bisa sekarang realita yang kita lihat. Mereka alumni UGM rata-rata. Dan diundang oleh UGM. Ya biasa berbicara di hukum. Mereka diundang di UI juga? Di UI. Tapi kan mereka pernah juga istilahnya sudah berkata yang sama seperti itu. Artinya tadi kita sampaikan, ini semua sudah terkonsep. Kita yang sebagai masyarakat umum tidak mendapatkan sesuatu apapun di situ. Jadi saya melihat karakter presiden saat ini belum nampak. Ya, belum nampak. Saya mengharapkan dari tiga calon presiden ini. Bisa kita nih di kota yang terkecil seperti ini. Mendapatkan dampak yang luar biasa. Kalau dampak itu hanya didapatkan di kalangan mereka adalah hal biasa. Saat ini kita bukan malah dampak yang positif yang kita dapatkan. Malah dampak negatif. Apa nyatanya? Wilayah kita direlokasi. Apakah negatif atau negatif? Silakan bagi kawan-kawan yang menilai tersendiri. Kita tidak bisa memaksakan pikiran kita kepada orang lain. Silakan mereka berpikir sendiri, pandangan mereka sendiri. Dari kepemimpinan dari tahun-tahun sebelumnya, kita ini sebagai warga Batam. Apa yang kita dapatkan dari struktur kepresidenan? Bisa kita lihat dalam perjalanan presiden berapa kali berkunjung ke wilayah kita. Kita saja mungkin yang tidak tahu. Kita ini ahli politik, Pak Ryo. Ahli politik. Kita tahu betul. Ahli politik. Berapa kali mereka ke sini. Berapa kali. Apa dampaknya mereka ke sini. Apakah yang dibangun di wilayah kita ini? Kita tahu semua. Jadi, saya melihat dari tiga ini, dari calon presiden ini. Saya mengira ini masih sesuatu yang biasa. Sesuatu yang biasa. Tidak ada yang... Tidak ada yang wow, ya? Tidak ada yang wow. Jadi, itulah mengapa saya berinisiatif untuk memajukan sebagai calon berikutnya. Untuk memberikan hal-hal yang beda dari yang lain. Kira-kira mau dari partai mana yang bisa mengusung Mbak Idul di masa datang? Atau bikin partai baru? Atau di partai-partai yang sudah ada yang kira-kira akan mengusung Mbak Idul? Salah satu kekurangan kita sebagai warga Indonesia tidak bersatu. Satu kekurangan kita. Tidak mau diatur. Tidak mau diatur, tidak mau bersatu. Itu masalah kita sebagai bangsa Indonesia ini. Bermunculannya partai-partai politik, apakah itu bagus atau tidak? Menurut Bang Rio sendiri. Bagus untuk kompetisi. Jadi, banyak warna, banyak pilihan. Itulah yang membuat satu persatu tim kita pecah. Anggaran turun. Berapa banyak aturan yang harus kita seleksi? Dengan banyaknya partai. Inilah yang saat ini menjadi PR bangsa ini. Jangan membuat satu persoalan-persoalan-persoalan pecah, 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 pecah. Bermunculan partai PSI bermunculan partai ini. Bagi mereka, mungkin itu baik. Tapi bagi kita yang menganalisi politik kebangsaan ini, itu tidak baik. Karena akan merusak perpecahan-perpecahan. Sekarang, kita misalnya punya partai A, punya partai B. Antum pasti berselisih. Sehingga pecahlah partai itu. Dimulai dari perselisihan, ketidakmauan, merasa diri sayang paling hebat. Itu yang membuat bangsa ini pecah. Jadi ketika Bang Aidul nanti misalkan menjadi presiden, insya Allah, akan diperkecil. Diperkecil, betul. Tidak boleh akan digabung-gabungkan pada politik ini. Betul. Kita melihat politik kebangsaan di wilayah Amerika. Amerika. Cuma dua partai. Cuma dua partai. Tidak banyak-banyak partai. Republik dan demograt ya. Betul. Artinya apa? Kalau kita memberikan dua sisi partai, itu lebih cenderung membuat suara lebih jelas. Lebih jelas, satu yang tidak dirugikan, KPU tidak dirugikan, tidak capek mencetak nama-nama calon, nama-nama partai. Tidak banyak menghabiskan anggaran. Kalau saya menjadi presiden, partai itu hanya dua. Partai itu hanya dua yang saya harus berikan. Partai itu dipersempit menjadi dua atau tiga. Karena banyaknya partai, banyaknya ide-ide yang tidak terkontrol oleh pikiran, menyebabkan Republik ini mulai terpecah, 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 terpecah. Oke? Mungkin itulah analisa saya sebagai calon presiden berikutnya untuk bisa mengambil resiko yang saya putuskan ini. Dan ini memang tantangan saya yang besar. Terima kasih Bang Aidil sebagai calon presiden berikutnya. Kita tidak tahu beliau akan maju di periode berapa, dan juga tidak tahu di negara mana beliau akan maju sebagai seorang presiden. Tapi gagasan-gagasan beliau sudah bisa kita ambil. Bagaimana niat beliau, mulianya gagasan beliau untuk bangsa tercinta ini? Bang Budi, dari apa yang disampaikan Bang Aidil tadi, Bang Budi tentu mempunyai pandangan tersendiri. Apa komentar, apa solusi yang bisa diberi untuk bang Aidil dan negeri ini? Bagus tadi. Bagus. Bagus bener-bener. Bagus saja. Tadi kan, topiknya kan gimana kalau jadi presiden nih. Aku jadi presiden kan. Sebenarnya kita kadang, kalau kata orang tuh, kita dipersulit dengan pikiran kita sendiri. Kenapa? Iya, kita jadi sulit itu, karena pikiran kita yang menyulitkan tuh. Nah, maksudnya apa? Kalau kita ada berbau tentang presiden, politik, apa, pasti sesuatu yang berat. Hah? Iya, ngapain harus berat gitu kan? Kita pilih aja yang jadi ringan. Makanya kalau aku bisa jadi presiden, Teklan-teklan itu bahasa-bahasa itu bahasa-bahasa universal aja. Yang gampang didengar. Misalnya kayak, apa nih misalnya, planning aku, soalnya aku presiden nih. Yang pertama, Kantor-kantor presiden itu atau kantor-kantor Pemerintahan, khususnya, ataupun kualitas umum, itu konsepnya otentik atau estentik. Millenial. Jangan monoton, bangunan-bangunan kita monoton. Kenapa orang nggak tertarik? Kesannya tempat-tempat pemerintahan tuh kayaknya, Waduh, ada rahasia-rahasia yang tertutup kali. Kita harus tersembaran. Makanya dari bangunan juga harus model kopi sok lah, minimal. Jadi kita santai, ada kaligrafik-kaligrafik, enjoy, suasana kantornya diubah dulu kayak rumah. Nggak usah lalu pagar-pagar tinggi. Karena apa, masa pagar tinggi berarti kayak masyarakat tuh kayak ancaman, kan logikanya kayak gitu. Kalau bisa, Bagar biasa aja. Bisa dijadikan itu tempat puisata ya. Iya, kalau bisa jadi, wah kantor, kantor gubernur bagus sekali nih. Ada wahana kolam renang disitu, jadi warga. Ada rusa, ada kopi sok gitu, santai. Ada akustikan juga malamnya. Jadi, kita itu lebih selaras dengan masyarakat. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi mendotrin kita itu harus berpikir kreatif. Kantornya aja nggak kreatif. Kita harus kreatif. Kalau kayak gitu demo nggak berpengar. Makanya kita teras selaras. Orang kenapa demo? Karena nggak teras selaras. Itu aja poinnya. Kalau kita teras selaras, nggak mau demo lagi. Kenapa ada demo merobohkan pagar? Karena ada pagarnya. Iya, karena dibatasan. Padahal kemarin dibilang masyarakat sama pemimpin nggak ada batasan. Bangunannya ada batasan. Kalau udah, supaya nggak ada maling. Berarti nggak percaya sama masyarakat. Kalau kita juga nggak percaya sama pimpinnya. Kalau mereka sudah sejatera, mereka nggak akan maling lagi. Mantar. Makanya, komplik-komplik kayak gini sebenarnya bisa direda. Makanya kalau aku misalnya jadi presiden itu, itu kok pisau. Ada akustiknya kan, DJ. Gitu. Jangan kaku kali. Terus, yang paling penting itu bukan investasi, infrastruktur. Kalau aku. Investasi. Sumber daya manusia? Iya, sumber daya manusia. Contohnya? Karena manusia itu, kalau ibarat kita kena bencana rumah kita, semuanya hancur, tapi otak kita pintar, kita bisa membangun rumah itu lagi. Betul. Manifestruktur. Sumber daya manusianya ini. Apalagi ada kemarin, aku dengar sedikit, tentang FBFB di TikTok. Ada orang bertanya, kenapa selalu pakai tenaga asing? Mereka mampu, kalian nggak mampu. Seakan-akan tenaga Indonesia itu disepelekan. Dia membaguskan tenaga asing. Kenapa beda? Karena kesempatan itu Indonesia nggak ada. Karena kita sumber daya tadi tidak dibekali. Ini kan tanggung jawab pemerintah, tentang presiden. Makanya kalau aku jadi presiden, itu dulu. Udah gitu, apa sekarang yang lagi booming itu, dimanfaatkan semuanya. Misalnya, digital. Digital di-up. Jadi kita tuh bisa bersaing. Dan yang paling penting, kalau aku jadi presiden, Indonesia yang terhebat ini adalah, memiliki merat, neka, ragam kebudayaan yang, nilainya itu, tidak ada. Bahkan, kita sampai dicuri loh, budaya-budaya kita sama negara. Kita nggak usah sebut negara, ya mungkin kita tahu lah. Sampai, karena budaya-budaya kita itu keren, kan? Menurut aku keren. Makanya itu salah satu, tenaga asing, pengunjung asing itu datang. Datang ke Indonesia melihat, daya tarik. Bisa jadi mereka meniru lagi. Makanya kenapa? Kalau kita mikir kan, kayak film Marvel gitu. Film Marvel, film Disney. Itu kan, ilusi semua hayalan. Di Indonesia, paling banyak soal ilusi atau hayalan, kan? Atau dongeng-dongeng gitu. Cuman, cuman teknologinya nggak bagus. Teknologinya nggak bagus. Marvel itu kalau tetap tersampaian, sama aja kayak, industri rada naga, ada robot, ada bisa jalan di air, ada teknologi roker. Karena, yang bikinnya cincang itu kan teknologinya. Makanya, SDF-nya, sama teknologi digitalnya, tingkatnya. Dan yang paling penting, rapatnya itu. Kita diakuni, misalnya jadi presiden, rapat itu kan, biaya ya, tapi nggak jelas kemana. Kalau aku dikari-kari, rata di mana? Kofisop. Atau nggak di kantor aja makanya, tadi kenapa? Beli gorengan. Iya. WKM. Kenapa, biayanya mahal? Karena kantornya nggak menari. Kita harus ke Bali ya. Kita harus kesananya, meetingnya. Ngapain? Sebenarnya sederhana dengan beli goreng pisang, sama pop es aja siang itu kan. Pokoknya intinya, buat kantor itu menarik dulu, untuk masih sajian makanannya, makanan kan gampang lah. Maksudnya tempatnya sekarang. Udah gitu, hiburannya juga ada. Jangan, habis agenda itu, gini, ada anggaran, tapi, dibuat, salah-salah. Yang penting keluar aja barang itu. Ada stand-up komedi? Enggak, anggaran itu kan ada. Setiap, apa tuh, kota atau pemimpin ada anggarannya. Jadi, instahkan-kan harus dihabisin budget tahunan, dibuat aja gitu. Itu salah. Gak ada dapat impact. Ini ya gitu. Jadi, maksudnya, buat konsep yang sederhana, karena kita terlalu berat kan. Seminar, apa, digital, ini gini, ini untuk ini. Terlalu berat. Ya kan, terlalu berat. Makanya melalaku sih, itu aja poinnya. Tiga itu aja yang bisa dilakukan. Semoga, itu bisa terunjuk dilakukan. Sudah ada bayangan, belum ketika nanti menjadi seorang presiden, jabatan yang akan diberi kepada tetangga, jabatan itu. Kalau aku sih masalah, ini, sebenarnya ya, kalau misalnya apa, kemiskinan, kalau ngomongin kemiskinan ya, simple aja, pemimpin itu sebenarnya harus miskin. Sebenarnya, kalau dia kaya, ngapain? Dia tuh harus kaya cuma intelektual, sama kemampuan eksternal dari dirinya aja. Itu kan menurut aku sih? Siap, karena Ustadz kita udah mau pulang, kita ini kan dulu. Karena udah panas juga dia. Terima kasih, teman-teman semua, terhadapun kesalahan dan segala macam, kami mohon maaf, dan mohon jangan disomasi kami ini, karena ini obrolan-obrolan, yang belum mendasar, begitu ya, mohon diberikan masukan, dan kritik saja dengan baik, kasih masukan, jangan kami disomasi, karena kami takut. Tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.